Oke kita masih ngomongin soal pernikahan ini dijadwalkan akan melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober mendatang Novita Dewi melakukan fitting baju pengantin di Galeri Anavanti Nah seperti apa gaun yang akan dikenakan pasangan dari Alex Rudiat itu? Berikut penuturannya Setelah beberapa waktu lalu menemui sejumlah perancang busana untuk fitting baju pernikahan Kali ini Novita Dewi dan Alex Rudiat berkunjung ke rumah model milik desainer ternama Anavanti yang berada di kawasan Jakarta Pusat Walaupun baju tersebut belum diselesaikan sesuai keinginannya Namun wanita kelahiran 35 tahun silam itu tetap terlihat anggun menggunakan gaut putih bersulet mermaid Pitting bajunya mantep banget ya ngeliat warnanya yang putih gitu Yang sepertinya pas pake itu memang beda banget gitu Biasanya aku pake warna-warna yang berani Tiba-tiba putih seperti perasaan puci banget Cantik banget perasaan Apalagi nanti pas disana pasti ya mengharukan juga lah Momennya sih Fittingnya oke banget Dan kebetulan bundanya juga lagi Dikit terganggu Sakit kepala ya Perasaan Perasaan Pasannya sih belum lama tapi sudah banyak bicara tentang ini Sebelumnya sih sudah pernah Jadi saya merasa bahwa tidak perlu ada hal yang istimewa Tapi menyempurnakan yang sudah istimewa dari mereka berpikir ya Sejak awal penyanyi yang terkenal lewat ajang pencarian bakat Itu telah menyerahkan desain baju sepenuhnya kepada perancang busana asal Semarang tersebut Aku gak banyak tau detailnya ya Cuma ada Swarovski-nya Terus Tile-nya juga pasti tile Perancis ya Ataupun bahkan lebih bagus dari situ Karena dia hampir sama Apa? Lumai banget Enggak, enggak kerah gitu Seperti kulit gitu lembut Terus Apa lagi ya? Brokat-brokatnya luar biasa banget Yang enggak bisa ditemukan oleh perancang lain juga Karena mereka mempunyai karakter dan kelebihan masing-masing Hitam dan kemudian ada eksotiknya dari batiknya Dan ada nuansa bendang-bendangin Dan tradisionalnya juga tetap kanetal Walaupun tidak bisa dikatakan rock Tapi paling tidak merupakan jiwa dari mereka Sementara itu ketika ditanya mengenai biaya yang dikeluarkan Keduanya mengaku memperoleh gaun tersebut secara percuma Sebagai bentuk hadiah yang diberikan sang desainer untuk mereka Kalau soal nominalnya itu Itu priceless banget ya Enggak, enggak tahu Kita tahu lah rancangan gudana tuh seperti Apa? Harganya? Sepuluhan juta Kalau di total itu bisa ratusan juta Tapi kita dapat dengan free Jadi kita kayak dapat hadiah yang terlalu munafik Kalau kita menolak gitu Iya kan? Siapa sih yang enggak mau dikasih baju baru? Siapa sih yang enggak mau dikasih sepatu, hadiah gitu kan? Kalau kita menolak jadi ketesan sombong atau apa kan? Maksudnya ya ini juga udah sangat bersukur lah Kita terima dengan sangat senang, senang hati banget Apalagi yang udah desainnya enggak sembarangan kan? Seperti Bunda Ana Avanti gitu Enggak sembarangan lagi Jadi enggak nyangka aja Ya kalau berbicara mengenai Bunda Ana Avanti Memang dia sudah ekspert ya Dan juga piawai sekali Kalau dalam menyajikan baju pengantin Kebayar terutama ya Kebayar modern untuk para pengantin Dan itu juga bukan pengantin Enggak hanya satu dua pengantin Atau orang biasa Tapi selebriti hampir semuanya Kalau misalnya mau menikah Pasti pilihan pertama adalah Bunda Ana Avanti Oke pastinya untuk Alex dan juga Novita Dewi Semoga semuanya berjalan lancar Apalagi memang tinggal menghitung hari ya Menuju ke hari khas Semoga semuanya diberi Kelancaran dan pastinya sukses acaranya nanti Oke